Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah Bertempat di kampus Taklima Rifat Gersik, Balung Panggang Judul yang kita angkat kali ini adalah Jika kau belum ketemu Tuhannya di dunia Maka kau enggak akan nyambung sholatmu Dan kau pasti masuk neraka well Ini logika tinggi ya Kita enggak perlu debat Kalau sudah diterang secara ilmiah enggak usah debat ya Enggak penting ya Saat sholat ya Jika kau belum ketemu yang tadi Saya ulang lagi ya Maka sholatmu enggak bakal nyambung Maka itulah sebetulnya sudah ada di rukun Islam ya Ketemu dulu, bersaksi dulu Baru sholat Bagaimana kau ya Belum bertemu, belum bersaksi Kemudian sholat enggak bakal nyambung Kami terangkan ilmiahnya Demikian juga disampaikan di surat toha ayat 14 ya Sungguh aku ini Allah Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku Sholat itu untuk mengingat Allah Berarti agar terhubung akan Allah adalah dengan sholat Tapi di dalam sholat itu harus ingat Atau bahasa Arabnya adalah zikir Sekarang masalahnya Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Nah ini dia Dijuru aja loh Kamu selamain apa kau sudah mengingat Allah Dan kau mengingat Allah dengan apamu coba Kau belum dibayat Berarti kau masih belum bisa masuk alam roh Berarti kau di alam akal Maka kau pasti mengingat Allah dengan akalmu Ya apa enggak? Entah itu dengan berupa gambaran sinar Entah itu seolah-olah di depan Ka'bah Entah itu seolah-olah dilihat oleh Allah Tapi berupa apa? Matang besar dan sebagainya Semua kan seolah-olah Sedangkan Allah sendiri ya Yang kau sembah itu Yang di arsnya itu Mempunyai kriteria Laisa kamislihi sayun Tidak bisa Tidak serupa dengan apapun Siapapun Dan tidak pernah terlintas dalam bahagian mahluk Terlintas saja enggak apalagi kau ingat Dijuru aja loh Begitu kau takbir Allahu Akbar Apakah kau ingat Allah? Kan enggak? Ini juga PR ya Untuk kiai-kiai ulama Ustadz Gus Habib atau Mursid Yang duniawi ya Yang palsu-palsu ya Jujur aja loh Kamu itu enggak ngerti Sehan Lah kau harus ngetubur selian nih Cerita agomo Cerita ma'rifat Cerita ma'rifat Bapak sholat itu kamu enggak ngerti Sadat itu kamu enggak ngerti Apalagi bahas sholat Makanya saya terangkan Fer-feran aja ya Mengingat Allah Ya Harus pernah berinteraksi dengan Lima panca inderamu ya Baru kau bisa ingat Allah dengan akalmu Ya apa enggak? Akal itu alat membaca Kesadaran Alat membaca virtual Namanya panca indera Jika tidak pernah berinteraksi dengan Lima panca inderamu Kau ingat apa? Enggak mungkin ya Makanya paling gampang ya Ngerjain orang-orang goblok-gobblok seperti ini ya Kau sholat Ya sholat Menyembah siapa? Allah Ingat siapa? Allah Satu pertanyaan lagi Apanya Allah yang kau ingat? Wes buyar Ya apa kak loh Ini hanya Apa ya Enggak butuh pinter-pinteran Hanya butuh kejujuran Kamu tuh jujur Tadi orang Seng aku Islam Seng aku iman Jujur Kamu sholat itu harus kenal Seng kamu sembah itu Lainnya kalau gitu ya Apa yang kau ingat dalam sholat itu? Apakah Allah? Apanya Allah yang kau ingat? Coba Jujur aja Masya Allah rupanya Wajahnya apa? Rupanya seperti Utang Pekerjaan Pacarmu Beban hidupmu Kompor Kunci motor Sebagainya Ya seperti itulah ya Jadi Secara rukun syarat ilmiah Wajib berinteraksi dengan ini dulu ya Di dunia ya Baru kau bisa ingat Gitu loh Terlihat Atau tercium Atau terabat Terasa Atau tersentuh Baru bisa kau ingat Karena itu hukum dunia Nah sholatnya kamu kerjakan di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia ya Tapi Tuhanmu di mana? Di akhirat tertinggi Enggak sembarangan Asal jungkrak-jungkruk Ngunutok blok-goblok Ngujelas gak mungkin kok Ulama'mu sendiri gak ngerti Kau percaya ulama Kiai Gususat Gak ngerti gak ngerti Kalau mereka tahu Sudah dari awal Dia bisa menerangkan Praktik syahadat Ya apa gak lho? Gususat Gak ngerti gak Apa yang kau saksikan Dalam syahadatmu? Allah Apanya Allah yang kau saksikan? Coba Bingung Ya apa kak? Aku bersaksi lho Bunyinya bersaksi lho Bukan mengucapkan lho Bantan sampai Sampai apa Jambulmu Wanan Tetap Ini gak mungkin bisa Kau terangkan Selama kau tidak ketemu Di mana Sifat wujudnya Allah Di dunia Makanya Allah itu menerangkan Ya Sifat wujudnya Eh sifat 20 itu Di antaranya Yang utama adalah wujud Maka wujud itu Bisa kau delok Bisa kau saksikan Nah setelah kau saksikan Bisa kau ingat Gitu lho Blok-goblok Makanya syahadat itu Menyaksikan Kemudian sholatnya Mengingat Lalu gampang tuh Menjadi sulit Bulet Ruwet Kamu belum ketemu Dimanakah yang disebut Allah yang di dunia ini Belum kau saksikan Apalagi kau ingat Saya punya anak ya Kuliah di Jogja Bisa kau ingat Ya sampai Baduk mau kerewak ya Gak bisa ingat Tapi kalau sudah Saya tunjukkan Ini lho Anak saya Bisa kau ingat Ya gampang Ya wotah Mengingat Tau-tau itu Sepele Gampang Kalau sudah pernah ketemu Lho gitu lho Tapi menjadi sulit Bulet Ruwet Momet Dikaji Sama jelimet Gak ada solusi Kalau bersaksi Berarti harus Diksasikan Lekar yang ditanya Apa yang kau saksikan Dalam sholatmu Dalam shahdatmu Gak ngerti Menjawabnya dengan teori Oh tak Jadi ulama Kiyai Ustadz Guzhabib Itu juga gak ngerti Kalau ngerti Pasti dia menciptakan Menyampaikan Ini lho Yang disaksikan Dalam shahdat Ini lho Yang diingat Dalam sholat Jelas Kan sudah sama-sama Tahu Surat Al-Anam Ini Wajah Wajah Jelas Sekarang ditanya Wajahmu yang mana Lola Tolak Tolek Buka Kitab mana Berarti kamu Bukan pemain Kamu Penghapal Santai Walaupun Dimusir banyak orang Kalimat saya Ilmiah Dipantah Boleh Logika Logika ya Kalau kamu sudah Ada yang kau Saksikan Kamu bisa Agak bersaksi Bahwa ini adalah Handphone nya Mr. TM Ya Merk Realme Warnanya Biru Jelas Ada yang disaksikan Lah Kalau gak ada yang disaksikan Gimana Coba Ya Jadi ya Sholat Jelas Pasti masuk Neraka Well Pasti Sudah Saya ingatkan Sudah sering kali Kok saya Ngotot Mau lakoni Sholat Seperti itu Menjelas Tidak mungkin Mirot Juga Enggak Khusus Juga Enggak Enggak Dapat apa-apa Kecuali Bosen Capek Sama Neraka Karena Apa Kau merasa Lebih baik Kau merasa Telah Sholat Tapi kan Enggak Nyambung Efeknya Adalah Kau makin Bebal Untuk Diberitahu Dikasih Petunjuk Itu Susah Beda Dengan Orang Nakal Orang Bejat Tapi Enggak Sholat Tapi Jujur Aku Enggak Sholat Ini Karena Aku Bajingan Gak Apa-apa Jujur Daripada Kamu Sholat Tapi Gak Kenal Gak Ngaku Gak Bisa Zikir Gak Ngaku Jadi Begitu Mengingat Saya ulangi Lagi Betul Apakah Pakai Nalarmu Jangan Pakai Dengkul Kau Harus Berinteras Dengan Kalau Enggak Kau Lihat Cium Rabat Dengan Dan Rasakan Ini Hukum Dunia Makanya Hukum Dunia Hukum Lima Panca Indra Blok Blok Kalau Ini Enggak Pernah Berinterasi Apanya Allah Enggak Ingat Saya Tanya Kamu Tahu Pak Dul Kamit Enggak Tahu Pernah Ketemu Enggak Tahu Bisa Enggak 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 Mungkin Kamu Kenal Allah Tahu Kriterian Dia Tuhan Sekalian Alam Dan Sebagainya Tapi Enggak Berinteras Dengan Ini Bisa Kau Ingat Masih Aku Enggak Sopan Kasar Tetap Enggak Sopan Bantah Saya Enggak Kelas Dengan Ulama Ulama Kya Ustadz Ghus Habib Petum Sedun Enggak Kelas Biarpun Mereka Marah Tetap Enggak Bisa Membantah Uran Taklim Arifat Enggak Mungkin Sadat Sudah Enggak Pernah Kau Saksikan Enggak Kau Saksikan Makanya Cuma Mengucapkan Enggak Satupun Dimana Ulama Ulama Dunia Saya Meneng Harga Dirimu Mana Harusnya Kau Bangkit Ayo Ini Harga Diri Saya Bagaimana Supaya Bisa Menganulir Apa Yang Sampaikan Ini Hinaan Ini Ayo Kita Buktikan Kita Bisa Menunjukkan Apa Yang Kita Saksikan Dalam Sahajat Sampai Sekarang Gak Enok Cerama Saya Video Saya Disebar Loh Di Facebook Tapi Mereka Bidak Meneng Kenapa Akan Ada Dua Pertanyaan Susulan Kalau Saya Salah Salah Dimana Itu Dan Kalau Saya Salah Yang Benar Bagaimana Kau Harus Siap Jawaban Itu Dan Bunyi Sahad Tetap Bersaksi Bukan Mengucapkan Blok Blok Meskipun Tak Longor Longor Kan Tetap Menang Apalagi Sholat Kalau Kau Gak Pernah Ketemu Sifat Wujudnya Allah Di Dunia Apanya Yang Kau Ingat Nyembah Sopo Junkra Junkru Di Rumah Ya Sholat Masjid Ya Sholat Oleh Apa Kata Goblok Harga Dirimu Itu Mana Harusnya Kamu Introspeksi Omongan Misat CM Ya Apa Enggak Gitu Kalau Benar Belajar Kalau Salah Kamu Buktikan Kalau Kamu Harga Dirimu Ada Dikoblo Meneng Bidah Jadi Memang Dawa kami Gak Manis Ini Biar Membangunkan Orang Tidur Dalam Kedaran Mabok Agak Ekstra Gak Cuma Begini Aja Enggak Ditambah Siram Air Belum Bisa Bangun Setrum Dikit Dikit Makanya Dawa kami Gak Manis Manis Supaya Kamu Tersadar Akan Mabok Akan Candu Agama Yang Sesat Menesatkan Agama Gak Seperti Itu Agama Agama Bukan Teori Bukan Produk Akal Agama Turun Dari Langit Kau Di Dunia Agamamu Turun Dari Langit Wajib Lepas Metodologi Enggak Wajib Ada Rasul Ada Kitab Dan Ada Metodologinya Itu Wajib Ditanya Rasul Mana Sekarang Gak Ngerti Kitamu Yang Dari Allah Yang Kodim Gak Ngerti Metodologinya Mana Gak Ngerti Ngerti Apa Quran Quran Yang Itu Bukan Solat Solat Yang Itu Bukan Rasul Rasul Yang Bayangan Bukan Allah Allah Yang Mana Gak Kenal Bukan Gak Ngerti Apa Apa Balas Yang Saya Goblo Goblokan Itu Adalah Ulama Dunia Yang Asal Nyocot Gacor Ngedabrus Bacot Cek Kalau Kamu Gak Percaya Disitu Ada Mi'rod Bisa Enggak Kamu Apa Tanyakan Bagaimana Cara Mi'rod Yang Secara Ilmiah Bisa Enggak Solat Khusuk Bagaimana Cara Solat Sampai Gitu Gacor Diajar Giritok Giritok Sampai Dengan Pocok Pocok Jadi bedanya Solat Sampai Pocok Pocok Harusnya Solat Itu Nyambung Sampai Kehadiran Otak Gelembangnya Kalau Lainnya Sama-sama Sehat Sama-sama Olahraga Blok Goblok Harga Dirimu Itu Mana Ditanya Siapa Engkau Sembah Dalam Solat Allah Ingat Apa Dalam Solat Allah Apanya Engkau Ingat Gak Ngerti Jadi demikian Engkau Panjang Panjang Tapi Pikir Jadi Kamu Ngefan Berguru Belajar Sama Kiyai Ulama Ghosh Habib Ustadz Buya Gak Ngerti Tanya dulu Pernah Teksat Gimana Gampang Nalar Pasti Membenarkan Kamu manusia Namanya bersaksi Ada yang disaksikan Bukan Ada Ada Belum tentu Bisa disaksikan Maka Disaksikan Harus dengan Wujud Kentut Bisa Bisa Kau Saksikan Gak Bisa Tapi Ada Kan Yang Disaksikan Harus Wujud Blok Blok Kau Bersaksi Akan Sahadatmu Harus Bersaksi Akan Allah Yang Wujud Blok Blok Dan Rasul Yang Wujud Blok Blok Bukan Dugaan Bantan Sakarmu Nyocoto Sakarmu Sahadatmu Sahadatcap Taek Sahadatcap Taek Ayo Bang Kita Harga dirimu Tulah Mana Ngomongan Bener Apakah Bener Kamu Belajar Kamu Merasa Bener Tunjukkan Bener Yang Bagaimana Tidak Beda Dibuji Ulama Ulama Bu Habib Mursid Gus Kiai Sesat KB Gak Kroso Gak 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 Sahadat Apakah Kau Telah Bersaksi Dalam Sahadatmu Kamu Tanya Ulama Sana Gurumu Sakti 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 Gak Gak Gimana Caranya Praktek Kalau Dia Ngajarkan Ngucap Pano Goblok Udah Gitu Cukup Saya Tunggu Harga Dirimu Kamu Islam Tapi Islam Goblok Sahadat Sahadat Goblok Sholat Sholat Goblok Ke Apa Dilongor Harga Dirimu Dimana Kalau Benar Belajar Kalau Kamu Merasa Benar Bagaimana Benar Tunjukkan Yang Ilminya Biar Orang Tahu Gak Meneng Bidak Tapi Batin Nyinyir Oke Demikian Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Ini semua hanya untuk Menggugah Alam sadarmu Bahasanya Kau gak akan bisa Mengingat Allah Dalam sholatmu Kalau belum bisa Berinteraksi Dengan Di antara Lima panca inderamu Karena kau Di dunia Tuhan Di ars Kau harus Temukan dulu Allah Yang di dunia Dan Allah Di dunia Membawa sifat Wujud Maka kau harus Ketemu dulu Wujudnya Kau saksikan Baru bisa Kau ingat Maka Sahat itu Bersaksi Kemudian sholat itu Mengingat Gampang Tapi gak Lebih dengan Mengingat Ada Menyambungkan Gelombang Itu ada caranya Sendiri Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh